Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kami dari SDN Wajibada akan melaksanakan praktik baik TDBA atau tatan yang dibalai atikan melalui kegiatan biokompon biokompon ini merupakan larutan mikroba aktif yang akan menangkap sebagai pengulai sayang biokompon ini nantinya dapat digunakan sebagai dikomponter bagi larutan personnya dalam pengembang biakan biokompon alat yang dibutuhkan yaitu tong sebagai tempat pengembang biakan biokompon karung karung untuk menyimpan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam tong ini tongnya terus digolong pisau untuk mencacah bahan-bahan organik yang digunakan ada pun bahan-bahan yang digunakan yaitu kohe segan yang sudah digunakan ke dalam karung yang kami gunakan adalah kohe dari kotoran sapi kemudian starter biokompon starter ini penting untuk keberhasilan pengembang biakan biokompon karena jika tidak menggunakan starter biokompon maka akan menjadi pupuk organik biasa setelah itu terlalu 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 bau dan menyuling air biokompon fungkuri yaitu sampah organik sampah organik ini terdiri dari daun kelor dari ngao dan juga panglai ini bahan-bahan ini serenjutnya apa fungsinya di daun kelor ini yaitu menentralkan sebagai pembantu filosofis tanaman bermanfaat untuk fisiologi dari tumbuhan sehingga tumbuhan menjadi subuh dan menurangi terjadinya kerontokan daun dan selanjutnya itu garam garam yang kasat ini menentralkan pH air dan profisi yang sangat penting untuk tumbuhan mari kita pastikan cara pembuatan biokompon dalam proses pembuatan biokompon tadi seperti yang saya menelaskan bahan-bahan dan juga alatnya sudah ada dan kita akan mulai memasukkan juga dalam tarum seperti yang sudah tersebut pertama ini adalah selanjutnya 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 ini sebagian sudah ada oh ini kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan daun jaringau dan kita tambahkan kita tambahkan karena ini kita bisa membantu mengurangi bau atau arum dari biokompon yang datang semua bahan-bahan ini dalam taruh kita akan dekat kemudian nanti akan kita satukan ke dalam yang didalamnya sudah di pembuatan sapi dan nanti kita tambahkan selain bahan-bahan organik ini kita kita satukan dengan potongan dari pelepah pisang pelepah pisang ini nanti dia akan membagu menyaring kairan biokompon agar lebih sergi dan maunya bergelar sekarang kita akan masukkan semua apan ini ke dalam yang sudah tersebut semua yang menutup ke dalam ke dalam biokompon ini disini ada sudah dimasukkan kotoran sapi yang masih angat yang masih baru karena kotoran hewan ini disimpannya di bagian bawah bawah daripada karung yang lain agar nanti pas waktunya panen pas waktunya panen biokompon ini kita diambil dengan dayung supaya nanti tidak bisa ini sudah lama terdengar kan si karung ini akan lapuk nah waktu di bawah maka pas waktunya tidak akan keluar kotoran ini nah ini kita setelah ditaruh kotoran sapi paling bawah baru kita masukkan karung yang berisi irisan-irisan tadi jaringau ada sampah organik ada pang lainnya ada daun bagian kedua nah setelah itu kita masukkan juga ini adalah sarisan batang pisang batang pisang kemudian garam korosok garam korosok ini perbandingannya kurang lebih 1,5 kg dari setiap satu tongnya kita kaburkan di atasnya nah itu menjernihkan supaya nanti masak panennya ini air benar-benar dua komponen ini jernih jadi masuk panen sama ya kita lakukan seperti hal yang ini yang kedua juga ini adalah starter biopompone yang sedang jadi tujuannya kita akan tambahkan agar ini menjadi biopompone baru jadi perkembang biarkan biopompone karena kalau tidak memakan starter maka ini akan menjadi biasa biasa kita akan terdapatkan sebanyak setengah 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 biopompone ini akan kita isi air dengan jumlah kurang lebih 7 per 8 kita akan usahkan kurang lebih satu selama sepi agar nantinya setelah terjadi fermentasi air yang di dalam ini bertambah banyak nah biopompone ini akan mengalami fermentasi kurang lebih 24 jam jadi kita bisa melaksanakan panen pada esok hari kurang lebih di jam seperti sekarang yaitu jam 2 sore untuk mendapatkan hasil biopompone panen pertama cara memanen panen dapat dilakukan 24 jam setelah membuat biopompone dilakukan setiap kali memanen airan biopompone disediakan sebanyak 1 per 3 panen bisa dilakukan sampai 6 kali dengan ketetan ketetan disisakan 1 per 3 setiap kali panen panen kompos memperiak komponen bisa dilakukan jika daerah video komponen sudah habis terima kasih terima kasih Terima kasih.